Intro Halo teman-teman, selamat datang di Focus Study Club Youtube Channel Kembali lagi bersama Kak Buma disini Kali ini kita akan bahas tentang aritematika sosial Yaitu khususnya tentang pajak Wah, pajak ini sebenarnya istilahnya udah gak asing ya Jadi sebenarnya pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara gitu ya Yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa Dan ini memang sudah diantur oleh undang-undang gitu ya Nah, nanti dari pajak ini untuk apa sih sebenarnya Pajak ini sebenarnya digunakan untuk keperluan negara Ya, salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur Seperti jalan raya, seperti jebatan, dan lain-lain gitu ya Nah, kalau kita punya penghasilan Sebenarnya berapa sih penghasilan bersih setelah kita dipotong pajak Biasanya itu yang mesti kita cari gitu ya Pertama, yang perlu kita cari itu adalah PKP-nya dulu Atau penghasilan yang kena pajak itu berapa Karena memang ada penghasilan itu yang tidak kena pajak ya Jadi ada batas minimumnya Yaitu dengan cara penghasilan total yang kita punya Dikurangin sama PTKP atau penghasilan yang tidak kena pajaknya Oke, berarti kalau sudah tahu penghasilan yang kena pajak Baru kita bisa tahu pajak penghasilannya itu berapa ya Caranya tentang tinggal persen PPH atau persen pajak penghasilan Ini biasanya diatur oleh undang-undang Dibagi 100% dikali PKP PKP itu adalah penghasilan kena pajak ya Yang tadi sudah kita hitung nih disini nih Oke, kalau sudah tahu PPH atau pajak penghasilannya baru deh Kita bisa tahu penghasilan bersih kita Yaitu dengan cara penghasilan total dikurangin dengan PPH-nya Oke, ini dia contoh soalnya Ya, disini katanya gaji total ayah adalah 7 juta per bulan Oh, ini kita tulis diketahuinya dulu ya Lebih baik Yang pertama Yaitu tulis dulu aja PT PT itu artinya adalah penghasilan total Habis itu tulis aja dulu berikutnya adalah PTKP Yaitu adalah penghasilan tidak kena pajak Habis itu berikutnya adalah PKP Yaitu penghasilan kena pajak Habis itu persen PPH Jadi ini persen pajaknya Oke, baru nanti yang terakhir penghasilan bersihnya Gitu ya Oke, gaji total ayah 7 juta per bulan Artinya dia termasuk gaji totalnya Berarti nulisnya di PT Ini dia adalah 7 juta per bulan Oke Berdasarkan peraturan pemerintah Penghasilan tidak kena pajak adalah 4 juta Ini berarti dia adalah PTKP Ya, karena penghasilan tidak kena pajak Berarti ini 4 juta rupiah Habis itu dikasih tahu lagi Dengan PPH-nya sebesar 5% Berarti ini persen PPH-nya Yaitu 5% Pertanyaannya Berapa gaji yang diterima ayah setiap bulannya Artinya adalah penghasilan bersihnya nih Berapa sih setelah dipotong sama pajaknya Oke Tulis diketahuinya sudah Sekarang kita tinggal hitung menggunakan rumus ini nih Yang pertama apa dulu yang dihitung? Oh, kita hitung dulu PKP Atau penghasilan kena pajak Rumusnya adalah PT Ini ya Dikurang PTKP Jadi penghasilan total dikurangin Penghasilan Tidak kena pajak Berarti Kalau penghasilan totalnya adalah 7 juta Dan penghasilan tidak kena pajaknya adalah 4 juta Berarti ini dia penghasilan kena pajaknya adalah 3 juta Gitu ya Ausingkat aja nulisnya 3 juta Oke Kalau udah nyari PKP Terus kita cari apa? Berikutnya kita cari PPH Tinggal masukin aja ke rumusnya juga Yaitu PPH akan sama dengan Persen PPH-nya Kita bagi 100% Habis itu kita kalikan dengan PKP-nya Atau penghasilan kena pajaknya Berarti Di sini tadi PPH-nya adalah 5% Habis itu ini kita bagi sama 100% Terus kita kali sama penghasilan kena pajak Yaitu 3 juta Nih nolnya sekarang ditulisin ya Oke Coret Yang bisa dicoret Ini nolnya 2 bisa dicoret Kalau kita kali 5 kali 3-nya adalah 15% Oh sorry ini persennya boleh hilang ya Oke habis itu nolnya tinggal 1, 2, 3, 4 Berarti jadi 150 ribu Ya berarti pajaknya kenanya adalah 150 ribu Habis itu kita tinggal cari penghasilan bersih Yaitu penghasilan totalnya Atau PT Kita kurangin dengan PPH-nya Atau pajak penghasilannya Oke berarti Ini menjadi 7 juta Dikurangi 150 ribu Ya berarti ini hasilnya berapa nih Kalau kita kurang Maka dia hasilnya adalah 6.850.000 Ini ya Jadi kalau gajinya 7 juta Maka dia akan kena pajak 150 ribu Dan penghasilannya Yang diterima aja setiap bulan Itu adalah 6.850.000 rupiah Oke sekian dulu pembahasan tentang pajak Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Terima kasih